Pahala dan murka jilid 25. Menghadapi tempat lama, kejadian masa kecilnya lamat-lamat masih teringat olehnya. Sepanjang jalan Inlui menunjuk sini sana, di mana dia pernah bermain dengan anak tetangga dan di samping batu karang sana ia pernah duduk di situ, bicara punya bicara, tanpa terasa ia mencucurkan air mata, nyata Hakti terasa gembira dan juga pilu. Segera dapat kau lihat ibumu, kenapa menangis ujar Tan Hong? Aku terlampau gembira, kata Inlui sambil mengusap air mata, eh, apakah pantas kuajak dirimu menemui ibu? Kenapa tidak pantas? Kuatir dicertawai atau diomeli ibumu aku titik aku justru kuatir beliau mengetahui engkau adalah musuh keluarga kami. Asal kau engkau tidak pandang diriku sebagai musuh, ku yakin bibi pasti juga akan menganggap diriku sebagai kemenakan. Inlui jadi teringat kepada sang ibu yang welas asih, bila seluk-beluk Tio Tan Hong diceritakan padanya, beliau pasti takkan marah, dan asalkan ibu setuju, tentu takkan khawatir dirintangi In Tiong lagi. Teringat demikian, tanpa terasa ia tertawa cerah. Apa yang kau tertawai? Tanya Tan Hong. Kan segera akan bertemu dengan ibu, masa tak gembira ujar si nona. Tiba-tiba teringat olehnya sang ibu sekarang lagi menjadi babu di rumah kepala suku dan entah betapa menderita hidupnya, seketika ia merasa berduka lagi, wajahnya yang tertawa segera berubah sedih. Tan Hong berolok, huh, sebentar tertawa, sebentar menangis, macam apa? Kau sendirikan juga begitu jawab Inlui. Wah, kalau begitu, lama-lama kita semakin mirip, kata Tan Hong. Muka Inlui menjadi merah, serunya, sudahlah, mari lekas kita menemui kepala suku. Kedua muda-mudi yang gagah dan cantik dengan kudanya yang bagus, sejak mula mereka sudah menarik perhatian orang, maka begitu mereka memasuki lembah gunung segera ada orang mendahului lapor kepada kepala suku. Setiba di depan rumah kepala suku, terlihat suasana sangat meriah, agaknya ada pesta penghormatan terhadap tamu agung. Setelah penjaga melaporkan maksud kedatangan Tan Hong berdua, tidak lama kemudian kepala suku mengirim orang membawa mereka masuk ke dalam. Mereka diantar ke ruang tamu dan disilakan duduk di atas sianggong, yaitu semacam lipan yang dibuat dari tanah liat dan di bagian kolong dibuat api pemanas, pada waktu musim dingin tempat duduk demikian digunakan untuk menghangatkan badan. Bila ada tamu juga disilakan duduk di situ untuk menghangatkan tubuh. Menurut pelayan, kepala suku sedang melayani tamu agung di ruang depan, maka Tan Hong berdua diminta menunggu dan segera akan dilayani Jui Tiong, yaitu orang yang berfungsi sebagai dukun dalam setiap kelompok suku, kekuasaannya hanya di bawah kepala suku, jadi bagi Tan Hong sudah cukup terhormat karena kepala suku mau mengirim Jui Tiong untuk melayani mereka. Sebenarnya In Lui ingin cepat-cepat bertemu dengan ibunya, ia sangat kecewa karena kepala suku tidak dapat menerima mereka. Ketika didengarnya ringkik kuda di luar, tanpa terasa timbul rasa sedih dan harunya bila mana seng bunda yang bekerja sebagai tukang memberi makan kuda itu saat ini sedang memberi komboran kepada kuda mereka, sebaliknya dirinya lagi duduk senang di ruang tamu kepala suku. Karena itulah hatinya merasa gundah, ia duduk di situ tanpa bicara. Sebaliknya Tan Hong asik mengajak bicara si pelayan. Untuk mendapatkan informasi yang baik, lebih dulu Tan Hong memberi persen sepotong uang emas kepada pelayan, lalu memancing keterangan yang diperlukan. Menurut cerita pelayan, tamu yang sedang diterima kepala suku itu adalah utusan Yasian yang sudah datang tujuh hari lampau, akan tetapi selama itu kepala suku belum mengambil sesuatu keputusan dia baru hari ini mengadakan pesta untuk meresmikan persekutuannya dengan Yasian sesuai misi yang dibawa utusan itu. Diam-diam Tan Hong bersyukur datang tepat pada waktunya dan masih sempat bertindak. Karena Jui Tiong yang dikirim kepala suku belum lagi muncul. Tan Hong lantas berdiri dan berkata kepada pelayan, sungguh kebetulan, kami juga utusan Tai Su dan akan kutemui mereka. Kami memang dikirim oleh Tai Su untuk mencari berita karena sudah sekian lamanya mereka belum pulang melaporkan tugasnya. Lalu ia mengeluarkan lagi dua potong emas dan diserahkan kepada pelayan dengan permintaan supaya disampaikan kepada Jui Tiong sebagai uang penghormatan dan minta tidak perlu menunggunya lagi. Melihat Tan Hong begitu rayol, pelayan pikir orang memang benar utusan Yasian, segera ia bermaksud lapor kepada kepala suku. Tapi Tan Hong mencegahnya, biarlah kami masuk sendiri ke sana, kamu kan masih perlu menunggu kedatangan Jui Tiong di sini. Setelah tanya sekedarnya letak ke ruang depan, bersama In Lui segera Tan Hong menuju ke sana. Pelayan sudah terima uang, pula tidak berani merintangi, terpaksa ia melongo saja. Dengan cepat Tan Hong dan In Lui menuju ke ruang depan, banyak pelayan melihat mereka, tapi semuanya mengira mereka adalah tamu kepala suku sehingga tidak ada yang merintangi mereka. Begitu masuk ke ruang tamu depan, tertampak cahaya lilin terang-benderang, kepala suku sedang menjamu dua orang. Melihat kedatangan Tan Hong berdua, seketika orang-orang yang hadir di situ saling pandang dengan heran. Melihat dandanan Tan Hong dan In Lui yang perlenteh, utusan Yasian mengira mereka adalah tamu undangan kepala suku. Ketika beradu pandang dengan Tan Hong, tanpa terasa mereka sama berdiri dan mengangguk sebagai hormat. Lantaran itulah kepala suku juga salah mengerti, disangkanya Tan Hong berdua adalah kenalan utusan Yasian, cepat ia menyongsong kedatangan mereka. Tan Hong tersenyum dan menyerahkan sepucuk surat kepada kepala suku, belum lagi ditanya ia mengeluarkan lagi bunga karang hijau serta mainan singa mestika dan ditaruh di atas meja. Kedua benda itu adalah milik Kaisar, dengan sendirinya sangat indah dan menarik, kepala suku sampai terkesima. Dengan tersenyum Tan Hong berkata, sedikit tanda mata. Cukong kami minta kepala suku suka menerimanya. Ah, mana berani ku terima hadiah tanpa berjasa ucap kepala suku dengan tertawa. Ia sangka yang mengirim hadiah itu ialah Yasian, tapi ketika membaca surat dan mengetahui pengirimnya adalah Aji barulah ia terkejut dan serba salah. Dengan suara lantang Tan Hong lantas berkata, cukong kami minta Yutiang, kepala suku, segera menandatangani persetujuan dan bersama-sama menghancurkan Yasian. Ucapan Tan Hong ini membuat kaget utusan Yasian, tapi segera mereka pun gusar, serentak mereka melompat bangun dan membentak, siapa kalian? Tan Hong tertawa, ah, kita kan sama tugas, kalian utusan Yasian, aku utusan Aji. Kau berani mengacau persekutuan kami, teriak utusan Yasian dengan gusar. Harap Yutiang memberi perintah dan tangkap kedua orang ini untuk diserahkan kepada Taisu. Yutiang atau kepala suku tampak ragu. Segera Tan Hong berkata. Harap Yutiang berpikir dulu baru bertindak. Yasian berwatak licik, setelah Aji ditumpas, mustahil Yutiang dapat hidup berdampingan dengan dia. Kurang ajar teriak utusan Yasian. Berani mengadu domba dan memfitnah Taisu. Harap lekas Yutiang memberi perintah dan tangkap mereka. Melihat kegarangan utusan Yasian yang berulang mendesak, hati kepala suku merasa kurang senang. Jawabnya dengan dingin, aku sendiri mempunyai pertimbangan, tidak perlu kalian banyak omong. Dengan tersenyum Tan Hong berkata pula, keadaan sekarang memang jelas Yasian lebih kuat dan Aji lebih lemah, membantu yang kuat untuk menumpas yang lemah adalah pekerjaan gampang. Cuma, perlu juga Yutiang pikirkan, yang kuat sukar dilawan, yang lemah lebih mudah diajak hidup damai berdampingan. Terkesiap kepala suku, apa yang diucapkan Tan Hong itulah ganjalan hati yang membuatnya ragu selama tujuh hari dan sukar mengambil keputusan itu, sekarang secara tepat dikatai Tan Hong, seketika ia seperti tersengat. Melihat sinar metuk kepala suku berbinar, jelas pikirannya lagi bergolak, kedua utusan Yasian menjadi kuatir dan juga gusar. Mereka adalah perwira andalan Yasian, karena kuatir tanpa pikir mereka lantas lolos senjata dan menyerang Tan Hong. Dengan sendirinya Tan Hong tidak dapat diserang begitu saja, ia malah sempat mencibir, lalu melompat dan sembunyi di belakang kepala suku. Serangan kedua orang itu tidak sempat ditahan dan hampir saja mengenai tubuh kepala suku, keruan kepala suku menjadi gusar dan berteriak, lekas tangkap kedua pengganas ini. Dengan gusar kedua utusan Yasian juga membentak, siapa yang berani melawanku. Segera mereka putar golok dan hendak menerjang keluar, tapi mendadak dengkul mereka terasa kesemutan, tanpa kuasa mereka bertekuk lutut di depan Tan Hong. Eh, baru saja bicara keras, kenapa sekarang sudah menyerah ujar Tan Hong dengan tertawa. Dalam pada itu pengawal kepala suku sudah memburu maju dan meringkus kedua utusan Yasian itu. Sesudah ditangkap pun mereka tidak tahu bahwa mereka telah dikerjai oleh Tio Tan Hong. Setelah memberi perintah kedua utusan Yasian digiring pergi, dengan ikhlas kepala suku menerima ajakan Tan Hong untuk bersekutu dengan Aji. Meski dia takut terhadap Yasian, namun keadaan sekarang membuatnya mau tak mau harus bersekutu dengan Aji bila ingin selamat. Menyaksikan semua itu, diam-diamin Lui merasa geli dan juga kagum atas perhitungan Tan Hong yang tepat itu, ternyata kepala suku mau percaya saja meski anak muda itu memalsukan diri sebagai utusan Aji. Ia tidak tahu bahwa sebelumnya Tan Hong sudah menduga akan kejadian sekarang, maka sewaktu titip surat pada makoh hitam, ia telah menulis juga rencana yang diaturnya kepada Aji, jadi persekutuan yang disepakatinya dengan kepala suku ini kelak pasti akan diakui oleh Aji, dengan demikian ia pun tidak dapat disebut utusan palsu. Setelah resmi bersekutu, kepala suku lantas mengadakan perjamuan untuk menghormati mereka. In Lui sangat gelalisah bila ingat kepada ibunya, maka setelah beramah tamah sejenak segera ia tanya, numpang tanya Ayu Tiang, adalah di sini seorang ibu perawat kuda? Lalu ia menguraikan sekedarnya bentuk wajah dan perawakan menurut ingatannya dulu. Kepala suku merasa heran atas pertanyaan In Lui itu, ia sendiri tidak tahu adakah seorang pekerja maktua seperti apa yang disebut In Lui, maka ia coba tanya petugas bagian kandang kuda. Petugas yang dipanggil datang itu pun bingung, setelah berpikir sejenak, akhirnya ia memberi keterangan, betul juga, memang ada maktua seperti itu. In Lui sangat girang, segera ia minta maktua itu dipanggil untuk menemuinya, ia tidak jadi menjelaskan maktua itu adalah ibunya agar tidak membuat rikuh kepala suku. Tapi petugas kandang kuda kembali garuk-garuk kepala, jawabnya kemudian, maktua itu sudah lama tidak bekerja lagi di sini, kalau tidak salah titik kalau tidak salah. Kenapa dia sekarang tanya In Lui tak sabar? Petugas itu memandang In Lui sekejap dengan ragu, tuturnya kemudian, sudah sejak tiga tahun yang lalu maktua itu tidak bekerja lagi di sini. Kabarnya dia pulang ke tempat tinggalnya semula. Belum habis penuturan orang, serem tak In Lui berdiri dan berseru, baiklah, sekarang juga kami akan menemui maktua itu. Kami mohon diri saja. Walaupun terheran-heran, tidak enak juga bagi kepala suku untuk tanya, ia cuma berkata, apakah perlu ku kirim orang mengantar kalian ke sana? Tidak perlu, ku tahu tempatnya, kata In Lui. Ia memberi hormat, lalu bersama Tan Hang mohon diri dengan terburu-buru. Setelah mengambil kuda masing-masing, mereka lantas berangkat. Sepanjang jalan In Lui diam saja, saking terharu dan gembiranya, air matah bercucuran tiada hentinya. Setelah berjalan setian jauhnya, mendadak In Lui menahan kudanya dan berkata, sesudah menyeberangi sungai kecil ini, rumah tanah liat di depan sana itulah rumahku. Tidak lama kemudian, tertampaklah rumah yang dimaksud. Melihat rumah sendiri dari kejauhan, harus sekali hati In Lui. Seketika segala kejadian masa kecilnya terbayang kembali, tanpa terasa ia bernyanyi kecil lagu kanak-kanak ajaran ibunya dahulu. Sembari bernyanyi mereka terus mendekati rumah itu, tanpa terasa matah, tanhang pun basah. Belum lagi sebuah lagu selesai dinyanyikan, tiba-tiba daun pintu berkeriat dan terbuka, seorang mak tua dengan ikat kepala seperti wanita Mongol umumnya melangkah keluar, wajahnya kurus dan berkeriput, kedua matanya keriap-keriap sipit seperti kurang awas, bajunya cukup bersih, namun banyak tambalan. Air matah In Lui membanjir serupa hujan, ia memburu maju secepat terbang daun merangkul mak tua itu. Mak tua itu pun mencucurkan air matah sambil memeluk In Lui dan berseru dengan suara gemetar. Oh, anakku! Sudah kutunggu sepuluh tahun, sungguhkah Hengka sudah pulang? Oh, jantung hatiku! Mestikaku! Memang benar anakmu, ibu, seru In Lui dengan menahan air mata. Masa engkau tidak kenal lagi padaku? Coba dekat lagi sedikit, biar ku teliti dirimu, kata si mak tua. Ah, benar, memang betul permata hatiku. Kasehan ibu In Lui, lantaran terlalu sering menangis karena mendadak kehilangan suami dan anak dahulu, air matanya seakan-akan sudah kering sehingga menggenggu kesehatan matanya, meski tidak buta, tapi pandangan mulai kabur, lebih jauh dari tiga-empat kaki sudah tak terlihat jelas lagi. Hati Tan Hong juga sangat sedih, ia pikir sebabnya mak tua yang baik ini sampai sengsara seperti ini semuanya karena dosa keluarga kami. Sepanjang jalan ia sudah merancang berbagai kata-kata indah untuk menghibur mereka ibu dan anak, tapi sekarang satu patah saja sukar diucapkannya. Ia mendekat ke sana dengan bimbang, In Lui dan ibunya sedang saling rangkul dan menangis sehingga seperti lupakan kehadiran Tan Hong. Dalam sekejap itu Tan Hong merasa terlebih pedih daripada In Lui. Tiba-tiba terdengar mak tua itu berteriak, patnya Alui, lekas kemari. Masa engkau tidak mendengar siapa ini yang datang? Pada saat itulah dari dalam rumah keluar pula satu orang, waktu In Lui menoleh, seketika ia melenggong. Dilihatnya wajah orang ini terdapat beberapa jalur bekas luka, jalannya pincang sebelah, rambutnya sudah ubanan dan jarang-jarang, bajunya juga compang-camping, namun masih kelihatan perawakannya yang kekar dan gagah. Dalam sekejap itu In Lui hampir tidak kenal lagi siapa dia, tapi mengingat ibu menyebutnya paknya Alui, hatinya berdetak, samar-samar dari wajah yang buruk itu barulah dapat dikenal diraut wajah seng ayah masa lampau. Kiranya orang ini memang betul ayah In Lui, inting adanya. Waktu inting ikut mengawal lincang ke Tiongkok, di perbukitan di luar gambun kean mereka tersusul oleh pasukan Mongol. Dengan mati-matian ia bertahan dan membiarkan rombongan ayahnya lari terlebih cepat. Akibatnya inting terluka parah dan terjerumus ke dalam jurang. Di tengah malam gelap Tiaw Im Hwasyo dan lain-lain mendengar suara jeritan dan melihat inting jatuh ke jurang, mereka mengira inting pasti binasa, biarpun inting dan In Lui juga tidak menyangka ayah mereka masih hidup di dunia ini. Ternyata inting tidak mati terjerumus ke dalam jurang, waktu ia terjerumus ke bawah, tubuhnya tertahan oleh batang pohon yang tumbuh di dinding tebing, meski sebelah kakinya patah dan cacat, wajahnya juga tergores penuh luka oleh batu, namun jiwanya selamat. Cuma, meski dia tidak mati, hidupnya ternyata lebih sengsara daripada mati. Dengan luka parah, di tengah jurang sepi itu tiada penolong, terpaksa ia makan rangsum yang ditemukan pada beberapa mayat prajurit Mongol yang juga terjatuh ke jurang dalam pertempuran. Bila haus ia minum air salju. Setelah, terawat beberapa hari, lambat laun pulih juga tenaganya, ia merangkak keluar lembah gunung itu dan terhintang lantung di luar ganbun kean dengan mengemis untuk menyamlung hidup. Tidak lama kemudian ia mendapat berita tentang gugurnya enceng di luar ganbun kean, keruan ia putus asa, ia merasa dunia seluas ini terasa tiada tempat berpijak baginya. Meski terhindar dari kematian, namun wajahnya rusak dan kakinya pincang, kungfunya punah, hampir saja ia menjadi orang cacat total. Ia hidup gelandangan di luar ganbun kean, pula mengingat enceng dihukum mati sebagai pengkhianat. Hal ini berarti dia juga tidak terlepas dari tuduhan sehingga tidak memungkinkan dia pulang ke Tiongkok, dalam keadaan merana, bila mana dia tidak mempunyai dua putera-puteri yang memberatkan pikirannya, mungkin sejak dulu dia sudah membunuh diri. Lebih setahun ia terlunta-lunta, setelah dipikir lagi, terpaksa ia kembali ke Wat Zhe. Begitulah ia pulang lagi ke utara, untuk menyambung hidup, sepanjang jalan ia bekerja apa saja, kalau tidak ada pekerjaan, terpaksa ia mengemis, dengan susah payah akhirnya ia pulang ke Lembah Tangra, ke tengah kelompok suku istrinya. Waktu itu Ibu Inluwi sudah bekerja di tempat kepala suku, dengan susah payah pula Inting menyampaikan berita kepulangannya kepada seng istri. Pertemuan kembali suami istri terasa seperti jelmaan hidup di dunia lain. Ibu Inluwi lantas minta berhenti bekerja dan pulang ke rumah lama untuk tinggal bersama Inting. Ia sudah kehilangan daya pandang sehingga tidak sanggup menggembala domba lagi. Untung meski Kung Fu Inting sudah punah, tapi tenaga seorang lelaki tentu masih sanggup bekerja kasar, dengan begitu dapatlah dia tahan hidup sekian tahun. Pada siang hari Inting bekerja, malam hari ia berlatih kembali Kung Funya. Semula dia masih berharap akan dapat bertemu kembali dengan kedua putra-putrinya, namun lambat laun harapan itu pun lenyap serupa sinar harapan yang padam. Ia pikir selama. Hidupnya pasti akan berakhir di negeri asing dan tamatlah riwayatnya. Siapa tahu bisa datang seperti hari ini, dapat bertemu kembali dengan anak perempuannya. Kemunculan Inting yang mendadak itu sungguh mimpi pun tak terpikir oleh Inluwi. Ia pandang seng ayah dengan tercengang, memandangi wajahnya yang buruk dan kaki yang pincang itu. Dari fisik seng ayah, dapatlah Inluwi membayangkan betapa nelangsa seng ayah selama 10 tahun berpisah ini. Ia berteriak dan menubruk ke tubuh seng ayah, keduanya saling dekap dan menangis. Betapapun perkasa Tan Hong, menghadapi adegan yang mengharukan ini ia pun tidak sanggup berucap lagi. Ayah dan anak itu saling dekap dan menangis lekian lama, waktu tangis mereka agak kreda barulah diketahui Inting di samping situ masih berdiri seorang pemuda yang datang bersama putrinya tadi. Alui, siapa dia tanya Inting melihat kegagahan Tan Hong dengan dandanan yang mentereng itu. Pertanyaan ini membuat Inluwi serupa baru sadar dari impian buruk dan segera mendengar lagi bunyi geledek. Meski ucapan seng ayah itu sangat lirih, tapi setiap katanya serupa geledek yang memukul hatinya. Sudah sejak lama ia menyiapkan berbagai kata-kata untuk memberi penjelasan kepada seng ibu, tapi sekarang ibu sudah ditemuinya, di luar dugaan bertemu juga dengan ayah, maka kata-kata yang sudah tersedia itu menjadi sukar lagi diucapkan. Lamat-lamat ibu Inluwi juga dapat melihat bayangan tubuh Tan Hong, dengan menggenang air matu ia tanya, apakah kau datang bersama anak muda itu? Katakan padaku, siapa dia? Lembut ucapannya, suatu tanda ia sambut kawan pria anak perempuannya dengan gembira. Tak terduga olehnya ucapan yang lembut serupa jarum yang tajam menusuk pada hati putrinya, mendadak Inluwi melepaskan rangkulan seng ayah. Sambil mendekat mukanya ia berkata daagan suara tertahan, dia-dia si Tio. Apa katamu? Dia si Tio inting menegas teranpa terasa. Selama berpuluh tahun ini bencinya terhadap Tio Chong Chiu merasuk tulang, asalkan mendengar kata Tio sudah membuat perasaan bergolak dan tidak kepalang dandamnya. T. N. Luwi menjerit dan mendekat lagi di atas tubuh seng ayah, dilihatnya orang tua itu berdiri serupa patung dan pelahan menyurut mundur. Tan Hang tidak tahan lagi, katanya tegas, betul, aku si Tio, aku putra Tio Chong Chiu, sekarang ku datang untuk menebus dosa terhadap lopek, paman. Dalam sekejap itu kulit muka inting tampak berkerut-kerut sehingga codetnya juga bergerak dan menambah keburukan mukanya, ia tidak bersuara, mendadak serupa gunung api yang meledak, dengan mengertak gigi ia angkat sebelah tangannya dan mendorong N. Luwi sekuatnya, lalu hendak memburu ke depan Tan Hang. Tanpa terasa N. Luwi menjerit lagi dan memegang tangan ayahnya. Tentu saja inting merasa tangan kesakitan dan tidak mampu bergeser. Dalam sekejap itu ia pun paham segalanya, nyata anak muda ini adalah putra musuhnya yang paling dibenci itu, tapi juga orang yang paling disukai putri sendiri. Mendadak N. Luwi menyadari pegangan sendiri mungkin teramat keras, cepat ia lepas tangan dan menarik ujung baju seng ayah. Tapi sekuatnya inting mengipatkan tangannya sehingga bajunya yang rombeng itu robek sebagian. Sambil melototi putrinya itu, mendadak inting menarik sekali bajunya yang memang rombeng itu dan dibuang ke muka N. Luwi sambil menjengek, hektometer, Pergilah, rumah Bobrok dan keluarga Rudin ini tidak berani menerima Xiaoya dan Xiaoya seperti kalian. Sesaat itu N. Luwi serupa kena aliran listrik, tubuhnya gemetar, cinta, benci, dendam dan budi, malu dan sesal, semuanya berkecamuk dalam benaknya. Ia berdiri tegak dengan bingung, dipandangnya ayah bunda dan dipandang pula Tio Tan Hong, benaknya serasa kosong pelong, seluruh sarafnya seperti beku dan kehilangan perasaan. Muka Tan Hong tampak pucat dan sedang menatapnya dengan tajam, pelahan terlihat N. Luwi menjulurkan tangannya, baju sutera warna lembayung yang dipakainya itu mendadak ditarik sekuatnya hingga terlepas, lalu dibuang ke tanah. Dengan jelas Tan Hong ingat baju sutera itu dipakain Luwi pada waktu pertama kalinya Nona itu berdandan kembali pada jenisnya yang asli, teringat olehnya waktu di dalam kuburan kuno itu, di bawah cahaya lilin yang terang ia malah memuji betapa cantik moleksi Nona ketika menggunakan baju sutera lembayung ini. Baju ini mempunyai tempat tersendiri di dalam lubuk hati mereka dan mempunyai kenangan yang indah. Akan tetapi baju ini sekarang telah derobek sendiri oleh N. Luwi, segala kenangan indah seakan-akan terobek juga sekaligus dengan robeknya baju itu, semuanya telah lenyap terbawa angin lalu dan tidak pernah kembali lagi. Tan Hong memanggil sekali, dilihatnya N. Luwi diam saja tanpa menoleh, dengan tangan kiri memegang ayah dan tangan kanan menarik ibu terus masuk ke dalam rumah, belang, pintu ditutup dengan rapat. Pintu itu telah memisahkan mereka, seperti memisahkan mereka di dua dunia yang berbeda. Sungguh kecewa dan putus harapan Tan Hong, pada waktu masuk ke sana dan menutup pintu, sama sekali N. Luwi tidak menoleh untuk memandangnya barang sekejap pun. Begitu N. Luwi masuk ke dalam rumah, seketika ia lemas lunglai, meski jarak luar pintu dengan dalam rumah cuma satu-dua langkah saja, namun satu-dua langkah itu dirasakan seperti beribuli jauhnya, hampir memerlukan segenap tenaga N. Luwi barulah dapat mencapai satu-dua langkah itu. Dan begitu masuk seketika ia jatuh terkulai ditawah. Terdengar ringkik kuda di luar, suara kuda pun memilukan. Itulah suara kuda mestika milik N. Luwi. Dari suaranya agaknya binatang itu pun merasa berat berpisah dengan kawannya, dari daerah Tionggoan hingga wilayah Mongol, kedua ekor kuda itu berpacu sejauh ribuan li dan telah bergaul dengan sangat akrab. Kuda N. Luwi meringkik pilu di sini, kuda Tan Hong juga sedang meringkik sedih di kejauhan sana, serupa dua sahabat yang lagi bertanya-jawab pada perpisahan terakhir. Tanpa terasa N. Luwi menjerit dan jatuh pingsan. Sayup-sayup cuma didengarnya keluhan sang ibu pada putrinya yang malang dan kasihan ini. Namun masih ada lagi yang lebih kasihan daripada N. Luwi, yaitu Tio Tan Hong. Jika saat ini N. Luwi masih didampingi oleh ayah bunda yang dapat menghiburnya, namun Tan Hong justru tiada didampingi seorang pun yang dapat menampung keluhannya. Sungguh ia putus asa, ia berdiri linglung, dunia seluas ini seperti tinggal ia sendiri dan entah harus menuju kemana. Ia cemplak ke atas kudanya dan membiarkan binatang itu melangkah sebebasnya, dilihatnya puncak pegunungan Tangra yang menjulang, tinggi, lamat-lamat teringat olehnya Sang Guru pernah berjanji dengan dia untuk bertemu di puncak utara sana, Sang Guru seperti hendak menemui gembong iblis apa. Sebenarnya Tan Hong adalah anak muda yang pintar dan cerdas, daya ingatnya luar biasa, namun karena pukulan batin yang hebat membuat pikirannya kabur serupa orang sinting, kecuali urusannya dengan In Luwi, urusan lain hampir tak teringat lagi olehnya, sampai siapa gembong iblis yang akan dijumpai gurunya pun terlupa. Untung dia masih ingat pada gurunya, rasa kesalnya perlu ditumpahkan kepada seseorang, maka ia menyusuri lereng gunung Tangra selama dua hari, akhirnya ia lepaskan kuda di kaki gunung supaya mencari makan sendiri, ia lantas mendaki gunung. Gunung tinggi menembus awan, suasana sunyi tiada tampak bayangan seorang pun, makin jauh makin terasa kesepian, makin kesepian makin terkenang pada kemesraan waktu dalam perjalanan bersama lalui ketika menjelajahi daerah Kanglem dan kembali lagi ke gurun luas di utara. Terkenang kepada adegan yang menyenangkan itu, beberapa kali ia merasain Lui seperti masih berada di sampingnya sehingga tanpa terasa ia berseru, adik cilik, adik cilik. Akan tetapi di pegunungan sunyi, yang terdengar hanya suara kumandang sendiri, adik cilik tak terlihat lagi. Begitulah Tio Tan Hong terus mendaki pegunungan Tangra serupa orang linglung, hari pertama ia masih rada sadar dan masih ingat maksud kedatangannya adalah hendak mencari gurunya. Tapi pada hari kedua keadaannya tambah linglung sehingga tidak tahu sebab apa dia berada sendirian di pegunungan sunyi ini. Tetumbuhan atau padas yang dilihatnya menimbulkan khayalan bayangan Lui, suara desi rangin dirasakan seperti suara si nona yang sedang memanggilnya. Tapi suara panggilan itu mendadak berubah bunyi belang, bunyi pintu yang ditutup dengan keras. Selamanya Tan Hong takkan melupakan suara itu, suara itu seperti mengejarnya, ia tidak berani turun ke bawah gunung melainkan berlari ke atas gunung tanpa arah tujuan, seakan-akan dengan demikian akan bebas dari suara itu dan meninggilkan dunia yang menjemukan di bawah gunung itu. Petang hari kedua ia sampai di puncak gunung dan berhenti di situ, ia merasa lapar dan dahaga baru teringat olehnya rangsum yang di bawahnya sudah habis termakan pada hari pertama dan selama hari kedua ini dia tidak makan apapun. Lapar membuatnya rada sadar, teringat olehnya perlu mencari makanan, waktu ia menengadah terlihat di atas gunung situ ada sebuah rumah batu dan sayut-sayut mengepulkan asap dapur. Tak diketahui Tan Hong bahwa rumah batu ini adalah tempat kediaman musuh besar gurunya, yaitu siang keantiannya. Yang terpikir olehnya sekarang hanya mencari makanan, segera ia lari ke sana dan mendorong pintu. Dalam hayalnya pintu ini berubah lagi menjadi pintu rumah orang tua Inlui, si Nona seperti sudah menanti di balik pintu. Entah dari mana timbulannya tenaga, mendadak ia menghantam pintu dua kali, belang-belang, pintu batu itu tergetar terbuka. Tiba-tiba terdengar orang terkekeh aneh di dalam rumah, hehehe, siapa begitu berani merusak pintu rumahku? Suara orang itu tajam melengking menusuk telinga, Tan Hong terkejut, suara tertawa yang seram ini dibandingkan suara tertawa Inlui boleh dikatakan serupa bunyi burung hantu dengan kicau burung kenari. Ah, adik cilik tidak berada di sini, untuk apa ku datang kemari seketika pikiran Tan Hong berubah linglung lagi sehingga lupa lapar pula. Dalam sekejap itu tiba-tiba beberapa sosok bayangan menerjang ke arahnya, secara naluri Tan Hong mengerahkan tenaga dalamnya untuk melawan, dah meruangan gelap itu ia keluarkan ilmu tiam hiat yang liai, terdengarlah suara gedah bukan beberapa kali, beberapa sosok bayangan itu sama menggelep tak tak bisa berkutik. Pada saat itulah pintu sebuah ruangan dalam terpentang, muncul pula sesosok bayangan, belum tiba orangnya angin pukulannya sudah menyambar, seketika Tan Hong merasa bumi berputar dan langit ambruk, ia jatuh dan tidak sadar. Beberapa orang yang tertutup roboh oleh Tan Hong itu adalah pelayan siang keantiannya dan ia sendiri baru keluar dari ruangan itu. Ilmu silat siang keantiannya tiada taranya, terkenal pula sebagai gembong iblis, selama berpuluh tahun mengasingkan diri di pegunungan ini, orang persilatan umumnya tidak berani lalu di dekat tempat tinggalnya, tak terduga sekarang Tio Tan Hong berani merusak pintunya. Semula siang keantiannya mengira pendatang ini adalah Hian Kiet Su, tapi segera terpikir olehnya dengan kedudukan Hian Ki tidak nanti dia bertindak sekeras ini. Dengan heran ia melancarkan LTC Sian, tenaga jari sakti, dari jauh sehingga Tan Hong dirobohkan, lalu ia menyalakan lampu, ingin dilihatnya orang macam apakah pendatang ini berani menjelapadanya. Dan setelah melihat jelas yang menggeletak di situ ternyata seorang pemuda cakap, tentu saja siang keantiannya terheran-heran. Wajah Tan Hong kelihatan pucat kurus, serupa orang sakit, tampaknya baru berumur tahun 2020-an. Pengetahuan siang keantiannya sangat luas, berbagai ilmu dikuasainya, baik ilmu pengobatan, ilmu nujum, ilmu perbintangan dan lain-lain hampir semuanya dipahaminya. Maka melihat keadaan Tan Hong itu ia tahu tentu ada sesuatu yang tidak beres. Ia coba periksa nadi Tio Tan Hong, sekali pegang, seketika siang keantiannya terheran-heran lagi. Maklumlah, ITC Sian adalah ilmu andalannya yang sudah mencapai tingkatan paling sempurna, yang ditutup juga bagian nuwi muahiyah di bawah iga Tan Hong. Menurut akal, jalan darah di sekitar tempat itu pasti akan terganggu dan denyut nadinya juga akan terhambat. Tapi sekarang denyut nadi Tan Hong ternyata normal, hanya fisiknya kelihatan agak lemah, setiap orang yang paham ilmu pengobatan tentu akan tahu kelemahan fisik ini adalah akibat lapar dan bukan akibat tertutupnya tadi. Dengan sendirinya siang keantiannya merasa sanksi, aneh, meski dia tertutup roboh, tapi tiada mengalami cedera apapun, entah apa sebabnya? Apakah mungkin di dunia ini terdapat semacam luwakang ajaib yang tidak ku kenal? Sama sekali tak terduga olehnya bahwa di dunia ini memang ada semacam luwakang mujizat, yaitu inti luwakang tinggalan Panghwesio, luwakang yang dipelajari siang keantiannya memang menyimpang daripada kera biasa dan sangat liai, tapi justru tidak semurni luwakang ajaran Panghwesio itu. Maka meski tenaga Tan Hong jauh di bawah siang keantiannya, tapi ketika ia tertutup dari jauh, secara otomatis ia sempat mengerahkan tenaga dalam untuk melawan, maka meski dia jatuh pingsan, namun tidak mengalami sesuatu cedera. Selain itu siang keantiannya juga heran pemuda yang masih muda belia dan juga dalam keadaan kelaparan ini, ternyata sekali gebrak mampu merobohkan keempat pepelayannya, kepandaian ini tidak mungkin dapat dilakukan kalau tidak ada latihan selama 2-30 tahun, apakah mungkin anak muda ini sudah berlatih kungfu sejak masih berada dalam rahim ibunya? Sekonyong-konyong terpikir olehnya jangan-jangan anak muda ini murid Hyankyetsu, tapi lantas teringat biarpun murid Hyankyetsu, dalam usia semuda ini tidak nanti menguasai luwakang setinggi ini, apalagi caranya menahan tutukan itchis yang tampaknya juga bukan kungfu aliran Hyankyetsu. Sungguh siang keantiannya tidak habis mengerti mengapa bisa begitu. Meski dia terkenal sebagai gembong iblis, tapi dia juga mempunyai perasaan sayang bakat, segera ia menutuk sadar Tan Hong. Keadaan Tan Hong masih samar-samar, meta pun tidak terpentang, ia tidak tahu apa yang telah dilakukannya, begitu ada perasaan segera ia berteriak, adik cilik. Adik cilik. Siang keantiannya menuangkan secangkir teh dan ditaruh di tepi mulut Tan Hong, didengarnya anak muda itu berkawak pula, ah, adik cilik, engkau tidak suka tuak susu kuda, aku pun tidak mau minum tuak ini. Diam-diam siang keantiannya membatin, pikiran orang ini kacau, pantas denyut nadinya terasa kurang beres. Ia coba berkata, baiklah, jika kamu tidak mau minum tuak susu kuda, boleh minum anggur saja. Lalu ia ambilkan semangkuk susu untuk menggantikan teh tadi. Dalam keadaan kurang sadar Tan Hong minum semangkuk susu, lalu berteriak pula, adik cilik, hehehe, sungguh adik cilik yang baik. Sekarang aku sudah masuk kemari, engkau takkan mengusirku lagi, bukan? Mendadak ia jatuhkan diri dan mendengkur, rupanya saking letihnya ia terpulas. Entah mengapa, siang keantiannya merasa anak muda ini sangat mencocoki seleranya. Ia pikir, setelah minum semangkuk susu, andaikan tidak makan barang lain juga tahan sehari dua hari. Segera ia angkat Tan Hong ke kamarnya dan ditidurkan di atas depan yang biasanya digunakan tidur siang olehnya. Waktu Tan Hong mendusin, sementara itu sudah lewat lohor hari kedua, ia merasa ruangan berbau harum. Waktu membuka mata, tertampak cahaya matahari menembus masuk melalui jendela, di ambang jendela ada sebuah pot bunga anggrek, di samping jendela ada figura yang bertuliskan sanjak yang berbunyi, budi dan benci tak terlupakan, apalagi di kau. Cinta murni timbul dari hati yang suci. Indah sekali pajangan di dalam kamar, di dinding ada sebuah lukisan yang bergambar hutan bambu, di tengah hutan berdiri seorang gadis berbaju arna lembayung dengan alis lentik dan wajah cantik, serupa lagi tertawa dan seperti juga sedang marah. Tergerak hati Tan Hong, ia merasa gadis dalam lukisan ini seperti pernah dikenalnya. Ia coba merenungkan sanjak tadi, tiba-tiba bayangan In Lui seperti timbul di depan mata, gadis dalam lukisan seperti berubah menjadi In Lui dan seakan-akan melompat keluar dari dalam lukisan, tapi hanya sekejap lantas menghilang pula. Tanpa terasa Tan Hong bergumam dengan tertawa, hah, di jagad ini mana ada gadis lain yang melebih adik cilik, betapa cantik gadis di dalam lukisan juga sukar menandingi secuil adik cilikku. Di luar sadarnya ia mengambil pit dan kertas lalu mulai melukis sehelai demi sehelai, yang dilukis adalah potret In Lui, ada In Lui yang kelihatan malu-malu, ada yang lagi tersenyum dan ada pula yang setengah marah, juga ada yang kelihatan kasihan dan berbagai sikap yang lain. Semua itu belum memuaskan, ia melukis pula In Lui yang sedang melarikan kudanya bersama dirinya, lalu diberi syair yang memuji suasana yang asik itu. Selesai melukis dan menulis, ia buang pit sambil tertawa panjang, tapi mendadak menangis terguguk-guguk. Pada saat itulah ia merasa pundaknya ditepuk orang. Waktu menengadah, terlihat seorang kakek dengan rambut ubanan, meski wajah kelihatan buas, namun sorot matanya menampilkan rasa simpatik dan penuh perhatian terhadap nasibnya. Siapa kau? Mengapa menangis demikian kakek itu menegurnya dengan tersenyum? Dan engkau sendiri siapa? Dan kenapa engkau tertawa? Jawab Tan Hong. Kakek itu tergelak, katanya, haha, tak tersangka di jagad ini terdapat dua orang gendeng seperti kita ini. Begitulah kedua orang saling tatap, sebentar menangis dan lain saat sama tertawa pula. Semalam berulang kau panggil adik cilik, memangnya di mana adik cilikmu? Tanya si kakek kemudian. Tan Hong tidak menggubrisnya, ia ambil belasan gambar inlui yang dilukiskan tadi dan dipandang satu persatu, lalu menangis sedih pula. Hah, inikah adik cilikmu seru si kakek dengan terbahak? Huh, berani melotot pada adik cilikku, hektometer, harus kuhajar kakek konyol semacamu ini, teriak Tan Hong, sebelah tangannya lantas menampar. Mendadak jari telunjuk si kakek menegak dan menutup pelahan, seketika tenaga pukulan Tan Hong buyar tertutup dan lemas serupa balon gembos, kembali Tan Hong menangis terhadap sebuah lukisan inlui, Oh, ku larang orang melotot padamu, mengapa engkau berbalik melotot padaku? Kiranya yang dipandangnya adalah lukisan inlui yang sedang marah. Si kakek menghela nafas, gumamnya, beberapa puluh tahun yang lalu, bila mana ada orang berani memandang sekejap saja kepada Cilan tentu juga akan kuhajar dia. Dalam sekejap itu anak muda di depannya seakan-akan berubah serupa dirinya pada masa lampau, tanpa terasa ia tanya, sebab apa adik cilipmu meninggalkanmu? Tan Hong melototi orang sekejap, jawabnya, semua sudah kau ketahui, untuk apa pula tanya padaku. Hi, kenapa tanya si kakek dengan heran? Kan sudah kau tulis, Bukankah itu tulisanmu kata Tan Hong sambil menunjuk sanjak hiasan jendela tadi? Jika engkau tidak tahu urusanku dengan inlui, kira bagaimana dapat kau tulis sanjak seperti ini? Ucapan Tan Hong ini membuat si kakek melenggong, seketika ia melongo seperti orang linglung, pikirnya, ah, kiranya cinta dan rindu setiap orang sama saja. Mendadak ia menepuk paha dan berteriak dengan tertawa, haha, tiga puluh tahun yang lalu aku, tiga puluh tahun kemudian kau. Haha, kau dan aku, sama-sama, biarlah orang yang eh dan kasmaran di dunia ini merasa senasib dan menangis bersama. Belum habis ucapannya segera ia berdekapan dengan Tan Hong dan menangis bersama. Tangis mereka sungguh menggetar lembah pegunungan dan membuat para pelayan saling pandang dengan bingung, semuanya heran, semula mereka menyangka siang keantiannya pasti akan membunuh anak muda itu, siapa duga mereka serupa sahabat karib saja, begitu bertemu lantas tertawa dan menangis bersama. Sudah lama beberapa pelayan itu bekerja bagi siang keantiannya, meski mereka kenal watak seng majikan yang suka gusar dan senang tidak menentu, tapi tidak pernah berbuat aneh seperti sekarang. Sesudah kedua orang puas menangis, tiba-tiba si kakek berteriak, ha ha, tangis kita hari ini sungguh sangat menyenangkan. Hah, selama 30 tahun ini aku menahan rasa kesal dan baru hari ini bertemu dengan orang senasib, ha ha ha. suara tangisnya berubah menjadi tertawa, tanpa terasa Tan Hang juga ikut tertawa, dan karena habis menangis, hati yang kesal banyak lebih lega, benaknya mulai jernih kembali, tanpa terasa ia tanya, Hi, kenapa aku berada di sini? Ya, memang hendak ku tanya padamu, mengapa kau sampai di sini? kata si kakek dengan tertawa. Tan Hang memeras otak dan berusaha mengingat-ingat kembali dan tetap tidak ingat mengapa dirinya bisa berada di sini, ia cuma ingat hubungan cinta antara dirinya dengan In Lui, teringat kepada rumah In Lui yang terletak di selatan lembah gunung ini, dirinya seperti ditutupi pintu, lalu menuju ke sini dengan maksud mencari kakek ini untuk menuturkan kesusahannya. Maka Tan Hang lantas bercerita mengenai cinta kasih dirinya dengan In Lui serta mengalami berbagai rintangan, ia bercerita sepotong-sepotong tanpa teratur, ada yang terbalik urutannya, ada yang terlompat untuk kemudian ditambah lagi. Tentu saja si kakek rada bingung, ia tanya, ajaran siapa ilmu silatmu dan gadismu itu? Aku dan dia adalah saudara seperguruan, tentang guru kami titik. Titik siapa guruku dan titik dan siapa gurnya? Begitulah Tan. Hang terus mengingat-ingat pula, tapi tetap tidak ingat. Apakah pernah kau dengar nama Hian Kietzu? Tanya si kakek tiba-tiba. Mendadak Tan Hang mengeplak kepala senin diri dan berseru, aha, betul, aku ingat, memang sucuh, kakek guru, kami bernama Hian Kietzu, dia kakek guruku, juga kakek guru In Lui. Beliau menurunkan dua jurus ilmu pedang yang diajarkan secara terpisah, orang yang belajar hanya diperbolehkan memahami ilmu pedang yang dilatihnya dan dilarang mempelajari lagi ilmu pedang timpalannya. Meski cuma curi belajar sejurus saja akan dihukum kurungan selama 12 tahun. Aku belajar ilmu silat di kota Raja Watze, aku koma aku belajar pada siapa? Ah, aku tidak tahu tapi gabungan. Ilmu pedang kami sungguh tidak ada tandingannya, haha, tidak ada bandingannya. Air muka si kakek tampak berubah, lalu tertawa, pikirnya, anak muda ini sungguh teramat parah penyakit gilanya, sudah istirahat sehari semalam. Kepikirannya masih linglung begini. Jika dia cucu murid Hian Kietzu, mana bisa pula belajar ilmu silat di kota Raja Watze? Kekasihnya tentu lebih muda daripada dia, masa bisa dihukum kurungan 12 tahun lantaran mencuri belajar ilmu pedangnya, bukankah sekarang seharusnya sudah setengah bayar? Di dunia ini mana ada ilmu pedang gabungan yang tidak ada tandingannya? Kan cuma mengigau belaka anak muda ini. Ia terdiam sejenak, lalu terpikir pula, jika dia mengaku sebagai murid Hian Kietzu mungkin masih dapat dipercaya, sebab cucu murid Hian Kietzu masa mampu menahan tutukanku kemarin? Mungkin gurunya seorang tokoh kosendunia persilatan yang tidak mau dikenal umum, bisa jadi ia pernah mendengar nama Hian Kietzu, lalu dalam keadaan linglung ia menyebut Hian Ki sebagai kakek gurunya. Sama sekali tak terduga oleh siang keantiannya bahwa apa yang dikatakan Tio Tan Hang itu justru hal yang sesungguhnya, hanya ingatannya kabur, urayanya kurang jelas. Yang dimaksudkan dihukum kurung 12 tahun adalah guru In Lui, tapi menimbulkan salah paham siang keantiannya yang dimaksudkan anak MDA itu adalah In Lui, ditambah lagi kungfu yang dikeluarkan Tan Hang kemarin jelas bukan aliran Hian Kietzu, maka siang keantiannya tambah tidak percaya. Habis bertutur tadi, lalu Tan Hang bertanya, dan engkau siapa? Mengapa tinggal di sini? Apakah karena engkau juga ditinggal oleh adik cilikmu? Betul, jawab siang keantiannya. Adik cilikku lebih suka mengurung diri di tengah hutan bambu dan tidak mau menemuiku di pegunungan bersalju ini. Oh, saudara cilik, biarlah ku ceritakan sebuah kisah padamu. 30 tahun yang lalu, ada seorang bandit terkenal di kalangan Lok Lim dan seorang pendekar pedangkosen di dunia persilatan, demikian siang keantiannya melanjutkan. Kedua orang sama membual sebagai tiada tandingan di dunia, sesungguhnya juga bukan membual, sebab mereka memang benar tidak ada tandingan di dunia, sebaliknya gabungan dua macam ilmu pedang tanpa tandingan di dunia yang kau katakan tadi hanya omong kosong belaka. Lantas sebenarnya siapa di antara mereka yang benar tidak ada tandingannya? Tanya Tan Hong. Sampai sekarang pun tidak tahu, kata si kakek alias yang keantiannya. Jika kau mau tahu, boleh tinggal lebih lama beberapa hari di sini. Kau tahu kedua orang yang sok anggap dirinya tiada tandingan di dunia itu justru sama-sama mencintai seorang perempuan yang juga menganggap dirinya tidak ada tandingan di dunia. Perempuan ini lebih sering bertengkar dengan si bandit daripada bersendagurau, mungkin dia anggap si bandit kurang terhormat, maka dia lebih sering mencari dan mengajak bicara dengan si pendekar pedang meski watak mereka sebenarnya tidak cocok satu sama lain. Ai, pendekar pedang itu sungguh busuk, lantaran dia berlawanan dengan si bandit, maka dia sengaja menyiksa batin perempuan itu, dengan demikian secara tidak langsung ia ingin membuat hati si bandit berduka. Dalam marahnya si bandit lantas menantang si pendekar untuk bertanding di puncak kubisan, selama tiga hari tiga malam mereka bertempur dan tetap sukar. Menentukan kalah dan menang. Akhirnya mereka berjanji untuk bertanding lagi 30 tahun kemudian, dan batas waktu 30 tahun itu segera akan tiba dalam beberapa hari ini. Setelah bertanding di puncak kubisan, si bandit terus cuci tangan dan tidak perlu melakukan kejahatan lagi, ia mengasingkan diri di daerah perbatasan Mongol, sebenarnya sebagai seorang ksatria dia juga menghargai ksatria, maka ada maksudnya menyerahkan anak perempuan itu kepada si pendekar. Tapi, hektometer, pendekar itu justru teramat busuk. Teramat busuk bagaimana? Tanya Tan Hong. Sehabis bertanding, pendekar itu lantas meninggalkan anak perempuan itu, betapapun dia tak mau menggubrisnya sehingga perempuan itu menangis sedih dan menyingkir sendirian ke suatu hutan bambu. Ai, pendekar pedang itu memang salah, mana dia boleh meninggalkan seorang yang cinta padanya, kata Tan Hong. Ia tidak tahu pendekar pedang yang dimaksud si kakek ialah kakek gurunya, yaitu Hian Kietzu, dan si bandit adalah siang keantiannya sendiri, sedangkan si anak perempuan adalah si nenek yang tempoh hari pernah dilihatnya di hutan bambu itu, namanya Siao Imlan, anggrek yang selalu menghiasi kamar siang keantiannya justru digunakan kenangan kepada bekas kekasihnya itu. Cuma apa yang diceritakan siang keantiannya itu ada sebagian tidak jujur. Bahwa siang keantiannya cinta kepada Siao Imlan memang betul, sedangkan Hian Kietzu tidak pernah mencintainya. Watak mereka berdua tidak cocok juga betul, tapi sebab utama bukan lantaran bersaing rebut kekasih. Pada waktu mudanya Siao Imlan sangat tinggi ilmu silatnya, orangnya juga cantik, maka ada semacam angan-angannya yang aneh, yaitu ingin menaklukan setiap ksatria di dunia ini. Sebenarnya dia tidak menyukai siang keantiannya, tapi lantaran siang keantiannya yang tergila-gila padanya, hal ini sangat memuaskan rasa ingin menangnya. Justru Hian Kietzu tidak suka kepada perangainya itu, maka dia menjauhi dia. Tapi dia malahan berusaha memikat Hiat Kietzu. Karena rasa ingin menang dan kepuasan sendiri itu makin lama makin keras, akhirnya ia menghendaki kedua orang yang menganggap diri tidak ada bandingan di dunia itu mati demi dia, sedikitnya agar keduanya dual gara-gara dia. Maka secara sengaja atau tidak sengaja ia membuat pertentangan di antara kedua orang supaya terjadi dual. Karena siang keantiannya memang cinta padanya, dengan sendirinya mudah terjebak, sebaliknya Hian Kietzu sedapatnya berusaha menghindarinya, tapi didesak terus-menerus oleh siang keantiannya, pula ia tidak suka mengolok-olok siau imlan di hadapan siang keantiannya dan membongkar maksud kejunya, akibatnya dia menelan pil pahit dan sulit untuk menjelaskan, karena kepepet, akhirnya terjadi pertarungan tiga hari tiga malam di puncak kubisan. Sehabis pertarungan itu, Hian Kietzu merasa setiap perempuan di dunia ini adalah bibit penyakit. Wataknya lantas banyak berubah, terhadap siau imlan semakin tidak dihiraukannya, bahkan menolak untuk bertemu dan selalu menghindarinya serupa berhadapan dengan binatang berbisa. Karena dorongan hasrat ingin menaklukan itu berbalik mengakibatkan dua tokoh kosin itu meninggalkan dia, dengan sendirinya kehormatan siau imlan merasa terpukul, sebab itulah ia pun menghilang dari dunia kangomf. Tanhang tidak tahu seluk-beluk urusan itu, ia hanya merasa seorang tidak pantas meninggalkan orang yang mencintainya, serupa halnya ingliwi tidak seharusnya meninggalkan dia. Sebab itulah ia mendukung nada ucapan siang keantiannya dan mencaci maki si pendekar pedang yang diceritakan itu. Bicara punya bicara, kedua orang merasa cocok satu sama lain. Siang keantiannya lantas menahan dia tinggal di rumahnya dan menyuruhnya menyembuhkan penyakit linglung dengan lewekang sendiri, diharapkannya setelah tertirah beberapa hari tentu Tanhang akan sehat kembali. Setelah ditinggalkan sendiri, mendadak Tanhang teringat kepada kisah pertarungan di puncak kubisan itu rasanya sebelum ini pernah didengarnya. Tapi demi dipikirkan lagi toh tidak teringat lagi, hanya lamat-lamat dirasakan satu di antara kedua orang yang bertanding itu mempunyai hubungan yang erat dengan dirinya. Siang keantiannya memang luas pengetahuannya, kesusastraan daum menggubah syair juga pernah dipelajarinya, maka setiap hari ia suka masuk ke kamar dan mengobrol sebentar dengan Tio Tanhang. Kedua orang yang sama mengaku dan kasmaran sering sama menangis bila bicara hal yang membuat berduka, dan bila bicara hal yang mengembirakan mereka lantas tertawa. Kehidupan begitu terus berlangsung hingga beberapa hari, hati Tanhang yang terpukul itu mulai sembuh, pikirannya sudah jauh lebih jernih daripada waktu datangnya. Suatu hari ia sedang termenung di dalam kamar, tiba-tiba teringat olehnya gurunya berjanji dengan dia untuk naik ke atas. Gunung ini untuk menemui seorang gembong iblis, siapa nama iblis itu seketika tidak teringat. Ia sangat girang, segera ia bermaksud keluar untuk mencari siang keantiannya. D.A.A. Minta keterangan adakah di atas gunung ini gembong iblis yang berkepandayan tinggi. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar siang keantiannya sedang berbicara di luar dengan suara keras, agaknya lagi marah-marah kepada seorang. Suara siang keantiannya sedang membentak, Oh mongfu, kau berani datang menemui ku lagi lalu suara seorang setengah bayam menjawab, sejak meninggalkan perguruan, tidak pernah ku lupakan budi kebaikan suhu. Itci siang ajaran suhu juga senantiasa ku latih terlebih tekun, mohon suhu mengizinkan murid kembali ke dalam perguruan. Barang siapa meyakinkan kungfu ini, selama hidup dilarang kawin, tapi kamu justru melanggar pantangan tersebut, mana dapat ku terima lagi dirimu, kata siang keantiannya. Dan bila kamu tidak mampu meyakinkan kungfu tinggi dan tidak dapat menandingi murid Hian Kiet Su, kau cuma membuat malu perguruan saja. Selanjutnya murid bersumpah takkan timbul wafsu berahi lagi dan siap menebus dosa dengan berjasa, kata orang itu. Kamu berjasa apa tanya siang keantiannya. Murid berhasil mendapatkan rahasia ilmu silat Hian Kiet Su, tutur orang itu. Rahasia apa? Coba ceritakan, suaranya hambar, namun jelas terangsang rasa ingin tahunya. Murid sudah pernah bergebrak sekali dengan murid Hian Kiet Su di luar gangbun kean, tutur orang itu. Mereka ternyata tidak banyak lebih kuat daripadaku, hanya saja mereka menguasi semacam kungfu yang sangat lihai. Kungfu apa? Masa melebihi It Chi Sian ajaranku tanya siang keantiannya tak sabar. Kungfu mereka itu tidak sejenis dengan It Chi Sian, tapi mereka menguasi semacam ilmu pedang yang sekaligus dimainkan dua orang, gabungan kedua pedang mereka menjadi mahalihai dan sukar ditandingi. Hah, gabungan dua pedang? Seru siang keantiannya kaget. Jadi benar ada ilmu pedang dimainkan dua orang sekaligus, aku justru tidak percaya bahwa ilmu pedang mereka tidak ada tandingannya di dunia. Suaranya penuh rasa kejut dan heran. Tan Hang juga merasa heran, seketika dirasakan seperti tersingkap selapis kabut yang menutupi benaknya, timbul pikirannya, Aha, Hian Kiet Su adalah kakek guruku, gabungan ilmu pedang itu adalah ilmu pedang andalanku dengan Inlui. Ya, betul kiranya kakek inilah si gembong iblis yang hendak ditemui oleh guruku itu. Segera teringat juga olehnya kejadian beberapa hari ini, pikirnya, kiranya sudah beberapa hari ku tinggal bersama iblis tua ini, tapi tampaknya iblis ini juga tidak begitu jahat dan menakutkan. Entah mengapa Suco bermusuhan dugan dia? Ah, jangan-jangan kisah cinta yang diuraikannya dan kedua tokoh yang menganggap dirinya tidak ada bandingan di dunia itu adalah Suco dan iblis ini sendiri. Otak Tan Hang sebenarnya cerdas, sekarang pikirannya sudah mulai jernih kembali dan apa yang diduganya ini ternyata tidak salah. Selagi ia hendak merenung lebih lanjut, tiba-tiba terdengar di luar siang keantian ia sedang mendamperat lagi, siapa yang mengajakmu ke atas gunung, apakah si budak Imlan? Betul, memang sumuai, jawab orang itu. Hendaknya Suhu jangan khawatir, tidak nanti kami bicara tentang perjodohan dan perkawinan lagi, dengan suara bengis yang keantian ia memaki, sebelum menemuiku kalian telah saling bertemu dulu, ini pun sudah melanggar peraturan, masa kamu tidak tahu? Sekarang ku beri hukuman kurungan di kamar gelap untuk merenungkan kesalahanmu, tanpa perintahku dilarang meninggalkan tempat, meski mendamperat dengan bengis, namun jelas sudah mengizinkan dia masuk kembali ke perguruan, keruan Oh Mongfu sangat senang, cepat ia menyembah dan mengucapkan terima kasih. Selesai menjatuhkan hukuman kurungan terhadap Oh Mongfu, lalu siang keantian ia memberi pesan kepada pelayan, sekarang aku pun akan berlatih di kamar gelap, kecuali kedatangan anak murid Hyankyetsu, kalau tidak dilarang mengganggu ku. Habis itu, keadaan lantas sunyi senyap. Makin dipikir Tan Hang semakin penasaran bagi lelaki yang disebut Oh Mongfu itu, bahwa iblis tua itu pernah gagal bercinta, sekarang anak murid sendiri dilarang bicara tentang cinta segala, sungguh tidak adil. Dasar wataknya suka membela keadilan, segera ia keluar dari kamar dan tanya seorang pelayan di mana orang tadi dikurung. Pelayan tahu Tan Hang adalah sahabat seng majikan yang paling akrab, meski tidak jelas asal-usulnya, namun tidak berani menolak pertanyaannya. Segera pelayan membawa Tan Hang ke kamar tempat Oh Mongfu dikurung, ia mengetuk pintu dan berkata, seorang sahabat suhu datang menjengukmu, inilah kesempatan baik bagimu, ada kesukaran apa boleh kau minta tolong kepada tuan tamu ini untuk mohonkan ampun kepada suhu, mendengar keterangan si pelayan, diam-diam Oh Mongfu terkejut dan heran, ia pikir betapa tinggi kedudukan suhu, kecuali Yan Kiet Su saja di dunia ini sudah jarang ada orang yang dapat menandinginya, siapa pula yang cocok untuk disebut sebagai sahabat karib suhu? malahan dari nada pelayan, agaknya seorang sahabat yang disuka dan dihormati sang guru. Waktu pintu kamar dibukanya, segera Tan Hang melangkah ke dalam serta menutup kembali pintu kamar, setelah tahu siapa pendatang ini, seketika Oh Mongfu melenggong. Hei, kau titik-kau titik bukankah Heng Kau Tio Tan Hang, murid Cia Tian Hoa seru Oh Mongfu dengan suara rada gemetar, mendadak Tan Hang mengeplak kepala sendiri, teriaknya sambil terbahak, aha, betul, guruku bernama Cia Tian Hoa dan Cia Tian Hoa memang guruku. Melihat kelakuan anak muda itu lain daripada biasanya, seperti orang kehilangan ingatan, ketika mendadak disebut orang, seketika menimbulkan rasa kejut dan girangnya, seperti habis tersadar dari mimpi. Maka ia coba tanya pula, antara kita ada permusuhan, kamu adalah musuhku, tahu tidak? Betul, kalian memang musuh kami, haha, ingatlah aku sekarang, malahan kita pernah bergebrak dua kali, yang sekali di atas gunung dan yang sekali lagi di luar Gambun Koan. Walaupun daya ingatnya sudah mulai pulih, namun samar-samar masih dirasakan sebabnya dia bergebrak dengan Oh Mongfu agaknya bukan cuma urusan permusuhan perguruan saja. Mengapa kau datang ke sini Oh Mongfu lantas menegur lagi? Aha, mengapa ku datang kemari Gumam Tan Hang, mendadak. Ia tanya, eh, apakah engkau tidak punya perasaan, mengapa kau tinggalkan semua aimu? Ucapan Tan Hang yang sinting itu menyentuh perasaan Oh Mongfu, jawabnya dengan suara keras, siapa bilang ku tinggalkan dia? Habis mengapa engkau tidak berani bicara tentang perkawinan dengan dia? Kau tahu apa jawab Oh Mongfu? Soalnya untuk berlatih Kungfu perguruan kami ini harus mempertahankan kesucian tubuh, begitu menikah, Kungfu pun sukar terlatih dengan baik. Halia, mana ada dalilaneh seperti itu, serutan Hong dengan tertawa. Ya, kecuali Kungfu yang kau latih itu bukan dari aliran yang baik. Nah, akan ku perlihatkan padamu supaya tambah pengetahuanmu. Segera ia mengeluarkan kitab pusaka dan berkata pula, ini, ku beri pinjam kitab ini, boleh kau latih lagi dengan lewekang ajaran kitab ini sebagai dasar, bila siang keantua tetap melarang kalian menikah, boleh perlihatkan kitab ini kepadanya, dan kalau dia masih juga ngotot melarang kalian kawin, biar nanti ku hajar dia bagimu supaya dia kapok. Memang sudah lama Ohmongfu ingin mendapatkan kitab pusaka itu, tentu saja ia sangat girang, apalagi dilihatnya Tan Hong dalam keadaan linglung, ia khawatir pula orang akan batalkan niatnya memberi kitab itu, maka cepat ia menjawab, baik, baik, banyak, terima kasih atas kebaikanmu. Lekas kau kembali ke kamar agar tidak dimarahi Suhu. Tan Hong terbahak-bahak dan pulang ke kamarnya, bila ia merenungkan lagi kejadian dulu, ia merasa masih kabur, tanpa terasa ia tertidur lagi. Entah berselang berapa lama, ketika tiba-tiba dari luar berkumandang suara benturan senjata, serem tak Tan Hong melompat bangun dan lari keluar. Semua pelayan tiada kelihatan lagi, waktu ia buka kamar gelap sana Ohmongfu juga sudah menghilang. Ia terus keluar sana, dilihatnya di bawah pohon sana ada seorang lelaki dan seorang perempuan dengan pedang sedang bertempur dengan siang keantiannya. Yang lelaki jelas adalah gurunya, yaitu Chia Tian Hoa, yang perempuan segera teringat juga olehnya. Yaitu guru In Lui. Ya pengeng adanya. Ohmongfu dan beberapa pelayan tampak berdiri di samping, Chia Tian Hoa dan Hui Tian Leong Li juga melihat Tan Hong mendadak lari keluar. Dari rumah batu itu, tentu saja mereka terheran-heran. Tentu saja Tan Hong terkesiap, gumamnya, ah, kiranya dia memang betul musuh besar kami. Ia berdiri di samping dan menonton pertarungan sengit dan dengan termangu bingung. Sementara itu Chia Tian Hoa dan Yap Eng Eng sedang mengerubut lawan dengan serangan dasyat, setiap jurus serangan sukar diduga dan aneka perubahannya, kera kerjasama pun tidak ada taranya. Tan Hong yang sudah paham seluk-beluk ilmu pedang gabungan itu merasa kabur pandangannya, apalagi Ohmongfu dan lain-lain, mereka sama melongo. Namun ilmu silat siang keantiannya benar-benar mahat tinggi dan sudah mencapai tingkatan yang sukar diukur, dengan tangan kosong ia hadapi serangan kedua pedang dan setiap kali masih lempat balas menyerang. Tampaknya dia terkurung rapat oleh sinar pedang dan terombang ambing serupa sebuah perahu yang sedang bergolak di tengah hombak, namun Tan Hong dapat melihat jelas betapa hebat ilmu pedang gabungan itu selalu dapat dipatahkan dengan ringan dan mudah, dibandingkan si nenek di hutan bambu itu, kepandayan siang keantiannya jelas entah berlipat berapa kali lebih tinggi. Diam-diam Tan Hong berkhawatir bagi Sang Guru. Ia tidak tahu siang keantiannya sendiri juga terkejut, baru sekarang ia percaya apa yang ditatakan Tio Tan Hong memang bukan omong kosong, di dunia ini ternyata ada ilmu pedage sehebat ini, kalau bukan kepandayan sendiri sudah mencapai puncaknya, mustahil takkan terjungkal sejak tadi, diam-diam ia pikir, jika kedua murid Hianki saja selihai ini, apalagi gurunya. Mau tak mau siang keantiannya merasa kagum terhadap Hianki Etsu. Selagi pertarungan bertambah sengit itulah tiba-tiba Cia Tian Hoa dan Yap Eng Eng melihat kemunculan Tio Tan Hong diri tempat tinggal siang keantiannya, keruan mereka melengak, memangnya mereka sudah terdesak di bawah angin, karena sedikit meleng itulah semakin memberi peluang bagi siang keantiannya untuk melancarkan tiga kali pukulan dasyat, kedua orang itu terdesak mundur beberapa tindak. Tio Tan Hong teriak siang keantiannya mendadak, kiranya kau pun anak murid Hianki Etsu. Baiklah, boleh kau pun maju sekalian. Kini pikiran Tio Tan Hong sudah benar-benar jernih kembali, teringat olehnya sang guru mengajaknya bersama inglui ke pegunungan ini untuk menghadapi iblis tua ini, tapi lantaran pikirannya baru saja pulih, betapapun ia masih rada bingung. Masih dirasakan watak siang keantiannya agak cocok dengan dirinya dan tidak mirip seorang iblis jahat, tiba-tiba terpikir olehnya, kisah yang dituturkan olehnya menyangkut seorang pendekar pedang yang tidak setia, apakah yang dimaksudkan adalah kakek guru? Dan ketika mendengar teriakan siang keantiannya tadi, segera Tan Hong meraba pedang dengan ragu dan tidak dapat menjawab. Melihat keadaan Tan Hong yang linglung itu, Oh Mongfu mendekatinya dan menepuk pundaknya sambil berkata, Eh, boleh kita juga bertanding sendiri. Terima kasih atas kebaikanmu meminjamkan kitab kepadaku. Maksud Oh Mongfu cukup baik, yaitu khawatir Tio Tan Hong tidak mampu menandingi serangan burunya, maka sengaja menantangnya bertanding supaya Tan Hong tidak jadi ikut mengerubuti siang keantiannya. Tak tersangka Tan Hong lantas menjawab, Tanpa sebab untuk apa aku bertanding denganmu. Hei, asalnya gurumu itu pendekar pedang atau menjadi bandit? Ucapan Tan Hong yang tak keruan jentrungannya membuat Oh Mongfu melenggong. Selagi Tan Hong hendak tanya pula, sekonyong-konyong dari belakang gunung sana berkumandang. Suara nyaring benturan senjata, tampak dua lelaki dan seorang perempuan sedang bertempur sambil bergerak ke sini. Sesudah agak dekat, terlihat lelaki yang berkepala gundul adalah Tiao Im Huwasyo, yang berwajah kelam dan berambut kusut adalah Chin Sam Kai Pitsu Hoan. Mereka tercecar oleh seorang perempuan berpedang, jelas mereka kewalahan dengan napas ternah. Kiranya tempoh hari ketika bertemu di luar Gan Bun Koan, Tiao Im Huwasyo meragukan kesetiaan Chia Tian Hoa dan Tak Lu kepada Wat Zhe, maka begitu bertemu lantas melabraknya. Namun dia tidak mampu menyusul Chia Tian Hoa, selagi ia mencari Kian kemari di padang rumput yang luas. Kebetulan ia bertemu dengan Chin Sam Kai Pitsu Hoan, lebih dulu mereka berdua mengacau ke istana Yasian, kemudian mereka ditemukan tenggak dan diberi penjelasan tentang maksud tujuan Chia Tian Hoa. Barulah Tiao Im Huwasyo tahu telah terjadi salah paham, tentu saja ia sangat menyesal, tenggak menyuruh mereka menuju ke pegunungan Tangra. Menurut waktunya, mereka tiba lebih belakang daripada Chia Tian Hoa dan Yap Eng Eng, waktu mendaki gunung ke Pergokim Kasian Culim Sian Im yang juga baru pulang untuk menjenguk Sang Guru. Sekali tanya-jawab tidak cocok, pertarungan sengit lantas terjadi di antara murid Siang Kuan Tianya, ilmu silat Kim Kasian Chu terhitung paling tinggi, kira-kira setingkat dengan Chia Tian Hoa dan Yap Eng Eng, sebaliknya jauh lebih kuat daripada Tiao Im Huwasyo, dengan pedang di tangan kanan dan gaotan di tangan kiri, serangan Liyai terus menghujani Tiao Im Huwasyo, meski dibantu oleh Chin Sam Kai Pitsu Hoan ternyata keduanya tetap kalah kuat. Apakah kalian anak murid Hian Kiet Su teriak Siang Kuan Tianya melihat kemunculan mereka itu? Baik, boleh maju seluruhnya, coba kerubut diriku, asalkan dapat bertahan sama kuat. Maka Kurela mengalah kepada si Tua Hian Ki untuk menjadi Bulim Beng Chu, Ketua Perserikatan Dunia Persilatan. Sekaligus Lim Sian Im melancarkan tiga kali serangan gaotan dan dua kali pedang sehingga Pitsu Hoan dan Tiao Im Huwasyo hanya sanggup menangkis dan tidak mampu balas menyerang. Dengan tertawa Lim Sian Im berkata, kedua orang dogol ini tidak perlu dipikirkan suhu, sebentar juga akan kubereskan mereka. Tiao Im dan Pitsu Hoan sama berwatak keras, menjadi murka, serem tak mereka menerjang maju pula, tapi mendadak terlihat Tio Tan Hang mendekati mereka dan menatapnya dengan terkesima, sikapnya tampit janggal, sembari bergumam lagi, ini Jisupek, ya, Jisupek. Apa yang kau lakukan? Tan Hang teriak Pitsu Hoan. Masa tidak kau kenal kami lagi? Aku Pitsu. Aha, betul, engkau cinsem kai Pitsu Hoan teriak Tan Hang sambil mengeplak kepala sendiri. Tan Hang, aku sudah tahu maksud tujuan gurumu, tentang perbuatanmu yang berani padaku dulu tidak ku persoalkan lagi, kata Tiao Im Huwasyo, Ayo, kenapa tidak lekas kau bantu gurumu saat itu Tan Hang sedang memeras otak dan berpikir keras, apakah maksud ke guruku seperti apa yang dikatakannya? Lamat-lamat teringat olehnya Sang Guru tinggal di sebuah gedung di kota Raja Watzee, di rumah itu ada sebuah taman luas, disitulah gurunya mengajarkan ilmu pedang padanya. Samar-samar dia mulai teringat kepada asal usul sendiri, teringat kepada peperangan antara Watzee dan kerajaan Beng, dia terut memeras otak mengikuti garis ingatannya itu. Pada saat itulah terdengar suara tering-terang yang nyaring, sekilas lirik dilihatnya siang keantian ia sedang mengebaskan lengan bajunya sehingga kedua pedang Chia Tian Hoa dan Yap Eng Eng terkebut dan saling bentur sendiri, daya serang mereka seketika kacau balau. Tiao Im Huwasyo berteriak khawatir, Ayo Tan Hang, lekas maju sana. Ia sendiri lantas mengangkat tongkat dan bermaksud menerjang ke sana, tapi segera ia teralang oleh pedang dan gaotan Kim Kang Sian Chu. Mendadak Tan Hang tanya, Ji Supek, kakek guru dulu bandit atau pendekar pedang? Saking dongkolnya Tiao Im Huwasyo membentak sambil berjingkrak, apa kamu sudah gila? Tan Hang masih ragu sambil memegang pedang, pada saat itulah tiba-tiba dari pengkolan sana muncul lagi dua orang. Sekali pandang dan mengenali siapa mereka, seketika hati Tan Hang tergetar dan darah bergolak. Ternyata yang muncul itu adalah seorang gadis memayang seorang kakek berkaki pincang, siapa lagi mereka kalau bukan In Lui dan ayahnya. Tan Hang sangsi apakah dirinya bukan dalam mimpi, tanpa terasa ia berteriak, Adik Cilik! Adik Cilik! Dilihatnya wajah In Lui rada pucat, air mata mengembeng di ujung matanya, sorot matanya seperti memandang ke arahnya, namun bibir terkancing rapat tanpa bersuara. Ayah In Lui membawa tongkat, dengan langkah pincang ia naik ke atas gunung, dengan sinar mata, tajam ia memandang Tan Hang. Sekejap dengan penuh benci dan bendam. Seketika Tan Hang menggigil, mendadak Tiao Im Hwasho berseru, Hei, siapa kau? Ahli, bukankah engkau yang sute? Engkau ternyata tidak meninggal. Segera ia melompat ke sana, inting dirangkulnya, kedua orang saling dekap dan menangis. In Lui berdiri di samping, berulang ia pun mengusap air mata, waktu beradu pandang dengan Tan Hang cepat ia berpaling ke arah lain. Watak Tiao Im sangat berangkat, namun penuh rasa persaudaraan, ia rangkul inting dengan terharu, katanya, sepuluh tahun berpisah, kenapa engkau menjadi begini? Sebenarnya usia Tiao Im Hwasho lebih tua beberapa tahun daripada inting, tapi rambut inting sekarang sudah ubanan, muka pucat kurus, tampaknya menjadi jauh lebih tua malah daripada Tiao Im. Terus menerus Tiao Im bertanya ini dan itu kiranya dari penuturan putrinya inting mendapat tahu saudara seperguruannya berjanji akan bertemu di puncak gunung ini. Meski ia pun tahu Tan Hang akan ikut hadir, tapi demi menemui saudara seperguruan, tanpa kenal kesulitan ia minta In Lui membawanya ke sini. Selama belasan hari ini mereka ayah dan anak sedapatnya menghindari bicara tentang keluarga Tio. Sejak kejadian tempoh hari inting tahu cinta putrinya terhadap Tio Tan Hang sangat mendalam meski waktu itu ia marah-marah, sesudah itu satu katapun dia tidak pernah mengungkatnya lagi dan juga tidak mengomelisi nona. Tapi dari sikap seng ayah In Lui tahu selama hidup ini tidak ada lagi harapan untuk berkumpul dengan Tio Tan Hang. Setelah berhadapan sekarang, hatinya sungguh hancur luluh, sebagian berduka atas nasib seng ayah, sebagian lagi juga meratapi nasib sendiri yang malang.